musik 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 kalau kita gak rawat, ya siap gimana ya, orang lain kan cuman peduli doang kalau kita kan langsung terjun untuk merawat dia, kasih minum musik 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 wid Semakin bergerak ke arah utara di Kabupaten Bekasi ini topografinya semakin berbeda Kali ini saya sedang berada di wilayah pesisirnya di Kecamatan Muara Gembong Dan di sini kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan yang memanfaatkan hasil laut dan juga muara ini Dan tidak hanya tentang masalah perut saja Ada juga masyarakat yang peduli terhadap satwa endemik di Muara Gembong Namanya adalah Pak Damang Kali ini saya akan menuju ke Muara Bendera di sebelah sana untuk melihat bagaimana ia menjaga dan juga merawat lutung Jawa Perahu kayu bergerak ke ujung hilir sungai Citaro Alat transportasi air ini bersandar di bibir Muara, tepat di ujung utara Bekasi Di sini saya berjumpa dengan Daman, warga pantai bahagia Muara Gembong, Kabupaten Bekasi Sehari-hari mata pencarian laki-laki 52 tahun ini adalah mencari kepiting bakau Sejak 2009, Daman secara sukarela turun menjaga lutung Jawa, primat endemik Indonesia yang dilindungi negara Hewan ini juga dikategorikan rentan punah oleh Organisasi Konservasi Alam Internasional Awalnya kita enggak, belum, biasa-biasa saja Belum tahu hewan ini didindungi banget sama pemerintah Tapi ya makanya mereka banyak yang nyari, yang ngambil, yang melihara awalnya dulunya Bapak, kalau saya tanya tentang lutung Jawa ini, kekhawatirannya apa sih yang Bapak pikirin? Ya, kadang masih ada yang iseng nembak Ya, kita suka melihat Jadi orang kadang-orang mondar-mandir, mondar-mandir itu kadang-kadang suka iseng melepas lapan Itu pernah saya mergokin sekali Kalau jumlahnya kan ada sekitaran, ya itu enggak tentu gitu Kadang-kadang awalnya dikit, cuma ada 30 Nah, kalau terus kemarin-kemarinnya nambah Sampai mencapai ada yang pernah 52 ekor Salah satu habitat utung Jawa di Muara Gembong berada di kawasan mangrove, Muara Bendera Namun ancaman terkikisnya habitat primata indemen ini Akibat perubahan iklim, palifusi hutan, dan perburuan oleh manusia Menurut daman, semakin nyata di depan mata Kebahagiaan bagi daman adalah bisa melihat sendiri lutung Jawa bermain di rindangnya pohon bakau Pada pagi dan sore hari Siang hari, hewan diurnal ini masuk ke dalam hutan untuk mencari makan Lutung menyukai buah dan pucuk daun mangrove Serta daun jeruju yang tumbuh liar di sekitarnya Seperti maluk hidup pada umumnya, lutung Jawa membutuhkan air tawar untuk minum Pada musim hujan, air tawar cukup melimpah di dalam hutan Namun, situasi berbeda saat kemarau Di sekitar hutang mangrove, hanya tersedia air payo dan asin Agar lutung Jawa tetap bisa minum, daman menyediakan sedikitnya 10 liter air bersih setiap hari Air bersih ini ia peroleh dari air tanah yang diambil dengan mesin penyedot air Lalu ditampung ke dalam beberapa bak yang sudah disiapkannya Dan ini memang tempatnya mereka suka berkumpul ya Pak, di sini? Iya betul, sambil kita kasih apa, sudah ada persediaan air minum di sini kalau kita siapkan air minum Oh, jadi memang lutung-lutung Jawa ini kalau lagi musim kemarau memang suka disediakan minum sama Pak Daman Iya betul Wah, luar biasa Pak Daman Bapak, kenapa Pak? Bapak kok tergerak hatinya untuk bisa merawat, menjaga lutung Jawa yang dibora gembo ini Pak? Ya karena kalau kita nggak rawat, ya gimana ya? Orang lain kan cuma peduli doang Kalau kita kan langsung terjum untuk merawat dia, kasih minum gitu Ada tantangannya nggak sih Pak? Ada hambatannya nggak sih Pak dalam merawat ini gitu? Seperti apa? Banyak yang nggak suka, di sini kan yang kita lindungi bukan lutung Jawa doang Ada ya semacam Jawa, ya pokoknya hewan-hewan yang ada di sini lah Sementara yang warga sekitar kan banyak yang nggak suka, nah itu lah, kita terkadang suka gimana ya? Pikiran pusing, apalagi sampai di depan mata kita gitu yang ibar kita larang, mereka bumu Harapannya apa sih Pak sama lutung Jawa ini Pak? Kalau Bapak sendiri? Ya harapan kita sih ya dari kawan-kawan jangan peduli doang Harus gerak dong apa yang dibutuhkan di sini gitu Terus dia harus tahu dong musim-musimnya Kalau musim kemarau nih, oh pasti nih sini lutung nih pasti Udah tahu kan kebanyakan lutung Jawa ini yang di kawasan sini butuh minum Bukan hanya soal edukasi atau sebatas memasang papan larangan Diperlukan upaya dari tangan-tangan yang peduli seperti daman Demi kelangsungan hidup primata endemik ini di Muara Gembong Daman adalah satu cerita bahwa perbuatan baik tidak hanya berlaku antar manusia Tetapi juga dalam hubungan dengan makhluk hidup lainnya Pernah satu bulan ibu tanpa nasi tanpa apapun Labu bisa dimakan Buat anak-anak Kesatu di kasus kesehatan Kedua biar pada jadi orang sukses Biar jadi orang yang berguna gitu aja Bisa ngebantu adek-adeknya Bisa ngebantu keluarga aja gitu ibu mah pengennya Biar gak pengen apa-apa biar cukup makan Soalnya kita sering lapar Di areal sawah yang luas ini sebenarnya adalah salah satu mata pencarian Masyarakat Muara Gembong di bagian wilayah daratannya Dan sebenarnya sawah ini juga menjadi sumber rejeki Dan juga sumber penghidupan bagi pemilik lahan Dan juga para buruh harian lepas yang mengandalkan sawah untuk mencari rupiah mereka Namun saat musim kemarau panjang seperti ini Kekeringan tak lagi terelakkan Mereka hanya bisa gigit jari untuk mendapatkan hasilnya Dan sebenarnya di Muara Gembong juga tidak hanya masalah kekeringan saja Namun juga masih ada masalah kemiskinan Salah satunya dialami oleh ibu Awi Dengan keterbatasan ekonomi dan juga fisiknya Namun ia masih terus semangat menghidupi tujuh orang anaknya Kemarau membuat tanah subur di Muara Gembong tandus dan gersang Petani terpaksa meninggalkan tanah garapan Karena mata air sumber irigasi kering Pada musim tanan padi Rasui yang akrab di Sapa Awi ini Bekerja sebagai kuli pengikat bibit Sedangkan saat panen Rupiah didapatkannya dengan menjadi kuli panen Namun hujan yang tidak turun selama berbulan-bulan membuat sawah kering Di masa pacakik seperti ini Tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan di sawah Awi harus putar otak untuk mendapatkan rupiah Perempuan 40 tahun ini hanya sesekali turun menjadi kuli pengarit rumput Kalau ada yang membutuhkan jasanya saja Pucuk demi pucuk rumput dipotong dengan sebilah arit Di musim panas seperti ini Butuh waktu setengah hari Untuk mengumpulkan tanaman liar Hingga sekarung penuh Bu, ini rumput-rumputnya berarti tidak sebarang rumput ya Bu Saya pikir gini-gini bisa Tidak bisa Harusnya yang seger Yang muda Yang kayak gimana sih Bu Walaupun tua tapi dia yang panjang-panjang begini dia doyan Ini yang baru tumbuh ya Bu Kan abis dibabatkan lagi itu ya Nanti dia meripis lagi Nah kita ambilin lagi Cuma nyari tidak satu tempat saja Nyari Tahu dimana nih yang kayak gini Cari lagi Nggak satu tempat kita disitu-situ saja Kalau sawah yang lain, petakan lain gitu Ibu salah satu cari nafkahnya itu Seperti ini ya Bu Berapa Bu dapetnya biasanya upahnya disini Segini kalau penuh itu 10 ribu, padahal 20 ribu Iya Sampai padat gitu Khawatir jatuh atau terperosok ke dalam lubang Awi harus melangkah pelan-pelan Kakinya juga tidak bisa dipakaikan Alas sama sekali Sejak lahir Awi memiliki dua kaki yang tidak sempurna Awi tidak mampu berjalan dan menggerakkan kakinya secara normal Hal ini juga membuat Awi tidak bisa bekerja terlalu lama Ibu maaf Kalau Ibu kan nantinya tadi kan jalan juga Susah ya Bu ya Karena kita juga nggak tahu Nggak di jeplos dimana apa gimana Itu gimana Bu? Capek juga nggak Bu Kalau jalan beginian Bu? Kanya kalau Itu ada yang ngeliat Itu nggak capek jalan begitu Ya kalau Ibu udah biasa ya Kalau udah jeplosan ya mungkin jatuh Kalau nggak pakai kayu Nggak bisa Ibu sebenarnya Kalau yang jalan begini-begini Kalau yang rata-rata nih bisa Kalau yang kayak gini mesti pakai kayu Ibu baru bisa jalan Kalau nggak dituntun sama anak Kalau itu yang kecil tuh Nuntun-nuntun Berarti Ibu masih mau kerja ya Bu? Abis bagaimana Namanya tuntutan hidup Namanya punya anak Karena kan mesti makan Mesti biaya sekolah Apa Jadi ya mau nggak mau lah Ibu harus begini Untuk nyari sesuap nasi lah Gitu aja buat anak-anak makan Tidak hanya mengarit Rumput segar ini juga langsung Awi berikan kepada sapi Yang dititipkan pemilik ternak Hari-hari Awi dihabiskan Di dalam rumah Berukuran 4x6 meter Bangunan di Kampung Bulak Pantai Harapan Jaya Muara Gembong Kabupaten Bekasi ini Yahuni sejak kecil Di sini Awi tinggal bersama tujuh anaknya Ani Lia Ardi Indra Gilang Lulu Dan Zafia Ani Anak sulung Awi baru berumur 15 tahun Sedangkan anak yang paling kecil Zafia Berusia 2,5 tahun Mereka tinggal dalam kondisi serba kekurangan Tak banyak yang mereka miliki Kursi dan barang elektronik Seperti televisi pun Tidak mereka miliki sama sekali Awi adalah ibu tunggal Bagi seluruh buah hatinya Perempuan yang sudah 3 tahun Berpisah dengan suaminya ini Kini berperan sebagai kepala keluarga Pencari nafkah Pengasuh anak sekaligus Pengurus rumah tangga Masih tersisa 1 liter beras Untuk mengisi perut awi dan keluarga siang hari ini Agar semuanya bisa makan Beras diolah menjadi bubur di atas tungku Bukan dengan daging atau telur Semiring bubur encer ini Hanya diberi bumbu sambal goang Berbahan bawang Cangai Dan garam Tanpa lauk pauk sedikitpun Terbiasa makan dengan menu seadanya Anak-anak awi tidak lagi banyak bertanya Atau meluh Mereka sangat lahap menyantap apapun yang tersedia Agar lambung mereka tidak berontak Dalam satu hari butuh nasi atau beras berapa liter bu? Kalau misalnya sampai pool gitu ya Sampai kemakan semua Itu dua liter Dua liter satu hari Satu hari Untuk tujuh anak dan ibu Kalau seliter ya cuma anak-anak doang Ibu ma Tiba-tiba udah lah biarin Gak penting sama anak Sering ibu gak Gak makan gitu Gak penting sama anak-anak aja Makan sama sambal Sama garam doang Itu gimana bu? Ya udah terbiasa ya Nikmatin aja Pernah sama apa aja bu biasanya lauknya bu? Biasanya kalau Kalau lagi gak punya uang Gak ada uang ya Ada orang Dia ngebon Ngebon Apa gitu Kayak labu Dia ngasih Kalau panin tuh dia Ngasih labu Udah Rebusin labu aja sama ibu Pernah satu bulan ibu Tanpa nasi Tanpa apapun Labu Bisa dimakan Buat anak-anak Bu Awi kan Anaknya Tujuh ya bu? Masih kecil-kecil semua Iya Paling besar 15 tahun 15 tahun Gimana ibu ngerawat Sendirian Tujuh anak Masih kecil-kecil Alhamdulillah Mereka semua Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Habis bagaimana ya Tuntutan hidup Tuntutan Menghidupin anak Biar anak gede Biar sampe Mungkin Ibu mengharapannya Cuman anak doang Sebenernya Kalau udah mau putus asa Mereka putus asa Apis bagaimana Ngeliat anak Kali kalau Cuman ibu doang Yang ngurusin Kalau ibu Atau tinggal kemana Atau kemana Nanti siapa yang ngurusin Jadi udahlah Bareng-bareng aja Mereka ngurusin Anak aja ibu ma Harapannya anak doang Apa boleh buat Apapun Orang nyuruh apapun Yang penting Mahal Untuk menyadupin anak Itu aja ibu ma Meski hidup dengan Keterbatasan ekonomi Dan kekurangan fisik Awi tetap bertahan Ia Selalu mengajarkan Makna ketulusan Dan kasih sayang Kepada anak-anaknya Awi pun yakin Tuhan tak pilih kasih Menyayangi mereka Dan akan memberi rezeki Tanpa pamri Dia tuh kadang-kadang Sedih Kalau di sekolah Itu orang-orang tuh Pada diantar sama Bapak Dihantar sama emaknya Terus kalau Ada acara Orang tuanya datang Sedangkan liat Cuma sendiri-sendirian aja M Чтобы Kepada diantar Tuhan tak potem Sele allah Kepada diantara Mata P notamment Pagi hari, waktunya Gilang, Ardi, dan Indra berangkat sekolah. Tidak ada pilihan lain, pakaian pramuka berubang di beberapa bagian terpaksa dikenakan. Begitu pula pada hari Jumat, saat mereka diwajibkan memakai pakaian muslim di sekolah. Di balik baju yang lusuh dan kusam, mereka punya semangat untuk belajar. Saat ini, Ardi duduk di kelas 5 SD. Adiknya, Indra, hanya terpau satu tahun, duduk di kelas 4. Sedangkan Gilang baru kelas 1 SD. Semuanya bersekolah di SD Negeri Pantai Harapan Jaya 03, Muara Gembong. Begitu pula dengan Ani dan Lia, yang kini berusia 15 dan 14 tahun. Keduanya menimba ilmu di sekolah yang sama, yaitu kelas 7 SMP Negeri 2 Cabang Bungin. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, mereka ingin terus mengejar cita-cita, walaupun jarak sekolah dan rumah mereka cukup jauh. Tapi tetap mau nyekolahin anak ya, semangat ya bu nyekolahin anak. Kenapa? Biar bisa bantu ibu nanti kalau udah ibu tua, biar untuk masa depan dia juga. Makanya, mama kakaknya Ani, Lia, sekolah yang rajin. Jangan putus sekolah untuk adik-adiknya, nanti adik-adiknya Lia, adik-adiknya Ani, untuk nanti emak kalau udah tua, gitu ya. Mama namanya udah tua, biar nanti kamu masa depan, kamu jangan sangat kaya emak, susahnya. Harapannya apa nih bu? Sama Ani, sama Lia, sama Gilang, sama Ardi, sama semuanya, sama si kecil nih nih, sama Zafi. Pengen, mama, kesatu dikasih kesehatan, kedua biar pada jadi orang sukses, biar jadi orang yang berguna, gitu aja. Bisa ngebantu adik-adiknya, bisa ngebantu keluarga aja, gitu ibu ma, pengennya. Biar nggak pengen apa-apa, biar cukup makan, seolah kita sering lapar. Sering lapar, sering kekurangan segala-galanya dah. Tanyanya ma, Ani, sama Lia, nanti kalau udah besar ya, kalau udah bisa bantu adik-adiknya, cukup makan aja, gitu ibu ma, tanyanya. Sepulang sekolah, Ani dan Lia berbagi tugas. Mereka membantu sang ibu, merapikan rumah yang belum dibersihkan semalaman. Beberapa pekerjaan juga menanti Ani dan Lia. Berbeda dengan anak-anak seusianya. Untuk memenuhi kebutuhan lauk-lauk, dua anak perempuan ini lanjut mencari sayuran yang bisa didapatkan secara gratis. Berjalan, menyusuri pematang sawah saat matahari sedang terik-teriknya, tak lagi jadi soal. Ani dan Lia fokus pada pandangannya. Mereka mencari tumbuhan liar di antara deretan padi yang tumbuh di atas tanah pandus. Salah satunya adalah gunda. Tanaman ini tumbuh di antara batang-batang padi yang gagal panen. Meski dianggap gulma oleh petani, namun daun hijau ini sudah akrab di lidah mereka. Mata Ani dan Lia mulai memandang ke arah sungai kecil yang berada tepat di antara sawah. Mereka memperhatikan tanaman liar lainnya yang sekiranya bisa dimakan. Jenis daun kangkung liar tumbuh di bagian tepi dan permukaan sungai. Sayuran hijau ini bisa diolah untuk menu makan malam mereka hari ini. Pekerjaan mencuci baju juga harus dikerjakan setiap hari. Sayangnya, kemarau membuat awi dan anak-anaknya kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka hanya dapat memanfaatkan air sungai yang kini berubah menjadi air payau. Ini air payau berarti? Air asin? Iya, air asin. Air laut ya? Pakai buat nyuci? Kalau musim kemarau memang gini? Iya memang gini. Tapi kalau nyuci bisa kapan aja? Bisa pagi sih? Enggak, sore doang. Karena? Karena kalau pagi airnya kering, susah ambilnya. Jauh. Jadi buat ambilnya. Jadi nunggu sampai airnya naik dulu? Iya. Walaupun airnya sekarang ini airnya asin ya? Iya. Ini air asin ya, dipakai buat nyuci? Iya. Airnya asin. Terus kamu selain nyuci, disini, baju, disini ngapain lagi? Mandi. Udah itu doang. Ngebilasin. Iya. Ngomong-ngomong, kamu suka bantuin emak, bantuin ibu? Suka. Kenapa kok mau bantuin ibu? Karena kan makan gitu. Jadi kasihan emak repot jadi harus dibantuin kan. Kasihan kan emak harus, kalau pagi-pagi tuh harus bangun, masak, uci piring, berguna. Jalannya enggak kayak orang-orang, jadi gimana ya? Susah aja sih. Yang dibantuin emak ya? Iya. Terus kalau kamu ngeliat emak sekarang berjuang buat anak-anaknya, buat saudara-saudara kamu yang ada naik, itu gimana? Kamu ngeliatnya gimana? Emak tuh hebat banget ya? Kasian kalau gitu kadang-kadang. Enggak, apa sih? Jadi tuh kadang-kadang sedih kalau di sekolah. Itu orang-orang tuh pada diantar sama bapak, diantar sama emaknya. Terus kalau ada acara, orang tuanya datang. Sedangkan liat cuma sendiri-sendirian aja. Enggak orang tuanya enggak datang. Keterbatasan ekonomi selalu menjadi cambuk semangat bagi Awi dan anak-anaknya untuk meraih impian. Awi pun yakin harapan akan terwujud kepada mereka yang terus bangkit dan mau berjuang. Keterbatasan ekonomi selalu menjadi cambuk semangat bagi Awi dan anak-anaknya. Keterbatasan ekonomi selalu menjadi cambuk semangat bagi Awi dan anak-anaknya. Keterbatasan ekonomi selalu menjadi cambuk semangat bagi Awi dan anak-anak. Keterbatasan ekonomi selalu menjadi cambuk semangat bagi Awi dan anak-anaknya.